Laksu And V Viewers, saat ini saya sedang berada di JHL Solitaire Gading Serpong Dan masih seputar fashion Kami akan menampilkan koleksi-koleksi terbaik dari Geocruise 2021 Yang memiliki nilai tradisional dan budaya yang sangat tinggi Serta kami juga menampilkan gaya fashion dari pemain key drama populer The Penthouse Here we go with all the details Di tengah masa pandemi 2020, Dior tetap kreatif dengan menghadirkan koleksi pre-collection Creuse 2021 Dan sempat diboomingkan secara daring bulan Juli lalu Koleksi yang disiarkan secara live stream di Puglia, Italia Menunjukkan peragaan busana dari Dior dengan iringan musik dan tarian Sehingga tetap memberikan kesan yang mewah Maria Grazia Curie, Direktur Kreatif Dior, percaya bahwa Creuse 2021 memberikan perspektif yang berbeda Dalam kehidupan sehari-hari dengan menonjolkan kekuatan imajinasi Narasi yang hadir pada Creuse 2021 secara garis besar ditunjukkan tentang keindahan alam, budaya, dan tradisi Yang kemudian diaplikasikan pada gaun, busana, dan celana Creuse 2021 dapat mengingatkan pada warisan kehidupan Melalui pengajaran dari kerajinan tradisional dengan penuh tanggung jawab Salah satunya dapat dilihat dari busana dengan motif chesmoa Yang menonjolkan zodiac atau bintang yang dipercayai oleh Curie sendiri Warna yang digunakan adalah warna monokrom yang terdiri dari putih, hitam, dan abu-abu Karya yang diterbitkan Dior pada Creuse 2021 Selain itu adalah Tombolo Tombolo adalah renda yang sangat halus yang sudah keluar sejak abad ke-15 Sulaman Tombolo ini terbilang hampir punah keberadaannya Karena diperlukan ketelitian dalam pembuatannya Dalam hal tersebut kompleksitas pembuatan yakni mengikat, memelintir, atau mengingkat benang yang sangat bernilai Untuk membuat renda tersebut seperti bunga dan kupu-kupu yang hidup Persiapan ini membutuhkan waktu hingga 15 jam kerja Selain itu, Curie memberikan nuansa baru pada Creuse 2021 Dengan hadirnya teknik pewarnaan kain celup buatan tangan atau tie-dye Nuansa kostum lainnya yang memeriahkan Creuse 2021 Hadir dengan berbagai motif Seperti konsep Dior Heart in Lights yang menonjolkan bentuk hati sebagai ikon utamanya Dior menciptakan konsep pada Creuse 2021 Dengan adanya seni luminaire Yaitu lampu-lampu yang menghiasi bangunan dengan indah Dan tampil sebagai komponen yang penting Konsep ini juga membawa Creuse 2021 Sebagai desain dan embroidery Dengan menunjukkan suasana festival penuh kebahagiaan Bagi Anda penggemar K-drama Tentu tak asing dengan drama yang meraih rating tertinggi hampir tiap penayangannya Yaitu Penthouse Drama yang berisi segala macam intrik dan skandal kehidupan kalangan kelas atas di Hera Palace Drama yang banyak mengundang emosi baik amarah, air mata, hingga tawa ini Bukan hanya ceritanya saja yang menarik Namun gaya fashion dari para pemain utamanya juga tak kalah keren Berikut kami akan menampilkan busana yang dikenakan oleh Su Ryeon dan Seo Jin Su Ryeon Tentu Anda ingat di adegan awal drama Penthouse Di mana Su Ryeon yang diperankan oleh aktris cantik Lee Ji Ah Tampil mengenakan gaun off-shoulder berwarna merah muda dari Josh Shakra Ia terlihat simpel dan mewah dengan clutch dari Jimmy Choo yang memiliki warna senada dengan gaunnya Tak hanya itu, Ji Ah juga melengkapi penampilannya dengan set perhiasan berwarna emas dari Stonehenge Selanjutnya masih di episode pertama saat adegan bersama penghuni Hera Palace di penthouse-nya Su Ryeon memukau dengan dres hitam bermotif garis dari Obzi Seharga 1.250.000 won atau 16,6 juta rupiah Dan saat ia tergesa-gesa untuk rumah sakit, ia menjinjing minibag Valextra Dikenal dengan motif polos dengan berbagai warna yang bagus Walau terlihat kecil, tas ini seharga 2.350 euro Atau setara dengan 40,6 juta rupiah Di episode ketiga, Sim Shurion tampak mengenakan grey flint trench coat Dari Sportsmax yang dibanderol seharga 1.458 dolar Atau seharga 20,4 juta rupiah Saat adegan melihat panti asuhan dan berkunjung ke detektif yang akan disewa Di episode kelima saat Su Ryeon menghadiri rapat sekolah Dan ketika sedang di kantor sang suami Yang mengenakan Max Merit Tempered Code Seharga 3.090 USD atau sekitar 43,9 juta rupiah Di episode 9, saat Su Ryeon bertemu dengan Seo Jin di galeri miliknya Dan adegan berkunjung ke penjara Su Ryeon tampak elegan memakai outfit high-end yang super branded Merek baju Burberry ini seharga 2.390 dolar Atau setara dengan 33,6 juta rupiah Seo Jin Karakter Seo Jin yang diperankan oleh aktris cantik Kim So Yeon memang dibilang menyebalkan Seo Jin ialah tokoh wanita ambisius, angkuh dan sombong Seo Jin memilih bow reina round neck scarf wrap dress seharga 398.000 won atau seharga 5,2 juta rupiah untuk tampil di episode perdana saat adegan di rumah Dan ia bertemu dengan Berona dan Oh Yun Hui Saat beberapa adegan di sekolah pada episode 3, Seo Jin mengenakan Avu Avu Long Coat seharga 2.499.000 won atau 33,2 juta rupiah Coat mewah tersebut membuatnya semakin berkarakter kuat dan angkuh Di episode 6, Seo Jin mengenakan Balmong Tweed and Satin Shirt Jacket saat ia memimpin pertunjukan music di sekolah Busana ini dijual seharga 5.395 USD atau 76 juta rupiah Saat bertemu Seo Rion di galeri, Seo Jin mengenakan Moschino Eppolet Satin Transcoat Seharga sekitar 1.750 dolar atau 24,5 juta rupiah Di episode 10, saat adegan bertemu Oh Yun Hui di Harap Palace Seo Jin memilih setelan blazer dan skirt dari brand Moschino Yang jika ditotal mencapai 3.208 won atau sekitar 42,6 juta rupiah Well, viewers, informasi tadi telah menutup episode high-end kali ini Kami harap acara ini dapat membawa Anda ke dalam dunia lifestyle first class Anda bisa mendapatkan informasi di majalah high-end atau di official website www.highend-magazine.okazon.com Saya Karla Yuls, pamit undur diri dari hadapan Anda And I'll see you next time on High End on TV Bye! Terima kasih telah menonton!